Saya ingin mencoba bagaimana caranya supaya durasi kenikmatan ini berlaku panjang dalam selalu kesadaran dari mulai mendapatkan nikmat sampai hilang nikmat kita sadar semuanya dan kita bahagia dengan kenikmatan itu, itu yang menjadi pemikiran nah sehingga perlu di tengah perjalanan dibikin terjal-terjal seperti jalan tol yang mulus itu, itu diperlukan bikin terjalan-terjalan setiap sekian kilometer supaya supir yang menikmati mulusnya jalan tol itu tidak nantuk nah Allah Maha Adil dalam kehidupan ini maka Allah menguji kita dengan berbagai musibah, bala bencana, penyakit dan sebagainya itu juga dalam maka menyadarkan kita akan untuk memperpanjang masa durasi itu jadi kita jangan salah taksir jika sakit gigi, sakit mata setelah kita sakit mata baru kita sadar punya mata selama kita tidak pernah sakit mata, kita tidak akan mensyukuri mata kepada Tuhan makanya ketika kita menghadapi musibah-musibah dalam hidup ini yang dituntut kita adalah bersyukur, bersabar jadi ada dua, ketika kita diuji dengan kenikmatan diuji dengan kenikmatan, jawaban kita adalah syukur ketika kita diuji dengan cobaan, jawaban kita dengan sabar antara sabar dan syukur, dua paket yang tidak bisa dipisahkan antara musibah dan kenikmatan juga dua paket yang tidak dipisahkan dan itu semuanya sirih berganti jadi artinya untuk bagaimana memperpanjang durasi kenikmatan itu membangun kesadaran kita berkesinambungan dalam diri kita bahwa menghitung kenikmatan-kenikmatan Tuhan yang tak terhingga dan kita syukuri sebab ketika kita mensyukuri kenikmatan apapun yang Tuhan berikan kepada kita sesungguhnya itu yang meningkatkan kualitas kebahagiaan kita percaya enggak? bersyukur itu memang perintah Tuhan bukan pilihan ya, suruhan Tuhan bukan pilihan dan apa yang kita hasil dan bersyukur kembali kepada diri kita ya, ketika engkau berbuat baik kepada siapapun sesungguhnya berbuat baik kepada dirimu sendiri ketika engkau bersyukur Tuhan tidak pernah butuh syukuran kamu di penghujungnya rasa syukurmu kembali kepada dirimu sendiri apa itu bentuknya? meningkatnya kualitas kebahagiaan kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati